Setelah melakukan perjalanan selama 23 hari dari perairan Arafura, Papua, kapal motor Pulau Kijang pencari ikan yang membawa jenazah nakoda kapal tiba di pelabuhan perikanan mayangan kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa Siang. Sebelum bersandar di dermaga, tim medis dari kantor kesehatan pelabuhan terlebih dulu memeriksa kondisi tekong Iu alias Hendrik. Petugas juga melakukan swab antigen terlebih dahulu untuk semua ABK. Rekan korban menyatakan pria 60 tahun itu tewas saat tengah memperbaiki charger aki di perairan Laut Arafura, Papua. Tanpa sengaja tangan warga Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau itu menyentuh arus listrik hingga tewas. Guna kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sementara tim inafis dari Satreskrim Polres Probolinggo, Kota melakukan olah TKP di dalam kapal. Polsek Mayangan tengah menyelidiki kemungkinan lain tewasnya korban.